Memaafkan dalam kondisi Mampu, kita mampu membalas Itu yang paling hebat Kita lihat contoh Siapa yang paling agung Rasulullah SAW Contohnya apa waktu itu Fathu Mekah Nabi bayangin Di Mekah 13 tahun Mau berdakwah diganggu Tidak ada habisnya Fathu Mekah Dihina, diusir, dilemparin Dicacimaki, sampai akhirnya Mau ke toif, di toif juga sama juga Pulang lagi ke Mekah, akhirnya gak bisa Hijrah ke Madinah 7 tahun Nabi di Madinah Berdakwah, fokus Lalu kembali ke Mekah Setelah 7 tahun di Madinah Membawa kemenangan Yang dinamakan dalam sejarah Fathu Mekah Nabi datang lagi ke Mekah Ketanah kelahirannya dalam kondisi beliau menang Itu orang-orang yang selama ini Sering mencacimaki Mengusir, bahkan Mau membunuh Nabi Memerangi Nabi Di Perang Badar Perang Uhud Dan perang-perang lainnya Itu ada di hadapan Nabi semuanya Nabi datang Bawa pasukan Dan menang waktu itu Menang Nabi Nabi datang betul-betul Bawa kemenangan Orang ketakutan semuanya Ya kita puluhan tahun nih Kita siksa nih manusia satu Sekarang dia datang Menang lagi Kita diapain nih Nabi datang Nabi datang masuk ke Masjid Al-Haram Ibadah disitu Terus Nabi Waktu sampai di Mekah Menang tuh Beliau taruh kepalanya nih Di ontaknya Beliau bilang Alhamdulillah Sadaqa wa'dah Allah telah menunaikan janjinya Memberikan kemenangan Wa nasara abdah Dia telah memenangkan hambanya nih Wa a'azza jundah Allah telah memuliakan pasukannya Wa hazamal ahzaba wa'dah Itu semua orang-orang jahat Yang berpartai-partai Sangat banyak itu Semuanya di kalahkan oleh Allah Nabi begitu Bersyukur Terus Ketemu tuh orang-orang yang selama ini Musuhin Nabi Apa yang Nabi bilang Ma tarawna anni fa'ilun bikum Menurut kalian Saya bakal ngapain nih 20 tahun kalian ganggu saya 13 tahun di Mekah 7 tahun saya di Madinah Kalian juga masih aja perangin saya Kalian udah usir saya Saudara sepupu saya Ubaidah Kalian bunuh Paman saya Hamzah Kalian bunuh Ja'far bin Abi Talib Sepupu saya Kalian bunuh Sahabat-sahabat Muhajirin ansur Kalian bunuh Harta-hartanya kalian rampas Sekarang saya datang Bawa kemenangan Kira-kira saya bakal Apain kalian Mata rauna anni fa'ilun bikum Mereka semua bilang Akhun karim Wabnu akhin karim Kamu orang mulia ya Muhammad Bapakmu orang mulia Wahai Muhammad Lalu Nabi bilang Saya akan katakan Yang saya akan lakukan Kepada kalian Sama seperti yang dilakukan oleh Akhi Yusuf Saudaraku Yusuf Kepada kakak-kakaknya Yang telah memukuli dia Menjatuhkan dia ke sumur Menjual dia sebagai budak Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Ketika setelah sekian puluh tahun Ketemu apa kata Yusuf Dan itulah yang akan saya katakan Kepada kalian La tathriba alaikum liyum Idhabu Fa'antumu tulaqo Udah Ya Saya Gak akan bales kalian Pergilah kalian Saya bebaskan kalian Contoh yang sama juga Kalau kita lihat Ya Pernah dengar gak Namanya Nelson Mandela Siapa Nelson Mandela Ah Abangnya Wahyu Abangnya Wahyu Nelson Mandela Ini dulu di penjara Di negaranya Namanya Afrika Selatan Di penjara dia Secara zolim Itu di zolimi Dalam penjara luar biasa Sampai mohon maaf Ada satu polisi Dia Mohon maaf Buang air kecil Di botol Terus disiramin ke dia Jadi dia di bawah gitu Ini polisi Habis buang kecil Nelihat dia lagi duduk Saat disiramin Terus Dikata-kata yang Dasar lu Wah begini Begini Orang hitam Segala macem Kan dia orang Afrika kan Polisinya kebetulan Orang kulit putih Waktu itu Dicacimaki Udah Terus si Nelson Mandela Nanya sama yang disitu Eh Nanti tau gak Itu yang Ngelempar Uang air kecil Ke saya Barusan siapa tuh Oh itu Fulan Disebut namanya Kata yang diatas Lu ngapain Pakai nanya-nanya Nama gue Diludain lagi Tuh Segala macem Dasar lu Enggak Cuman nanti Saya mau inget-inget Nama kamu nih Ntar Kalau saya udah keluar Saya mau ketemu Nama kamu Lu gak bakal keluar Lu bakal mati Disitu Habis udah Cacimakian Cacimakian Yang luar biasa Subhanallah Keluar Jadi presiden Lagi Ente kira-kira Ente apain Itu orang Ente apain Itu orang Abis Dia ngencingin Ente Ngeludain Cacimaki Gak lama Ente keluar Jadi presiden Itu orang Ente apain Insyaallah Kita lempar kekali Kali ya Lempar kekali Buah ya Wah Gak kuat kita Apalagi itu udah jadi Presiden Berkuasa penuh kita Nah Apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela Diingat tuh nama Eh Polisi Itu yang Bertugas di tempat penjara Saya yang namanya Fulan Panggil kemari Dipanggil dia Panggil Siapa Mister presiden Waduh Cuma teran Abis Udah Gak Dia gak Yang ada di pikiran dia Hukuman mati Ya paling Paling ringan Di penjara Semur hidup kali Iya kan Masuk lubang buaya Kayak disitu tuh Akhirnya yang terjadi Dipanggil Sama Nelson Mandela Panggil Dibilangin sama dia Polisi Saya ngundang kamu datang kesini Mau Mengatakan bahwa Saya telah memaafkan Kesalahanmu Tapi satu hal Jangan Jangan kamu ulangi Perbuatanmu Kepada Narapidana yang lain Kamu lakukan Kepadaku Udah Saya maafkan itu Tapi kalau Kamu lakukan Kepada orang lain Saya hukum kamu Dengan hukuman yang berat Ini kan contoh Yang luar biasa Memaafkan orang lain Makanya lihat Namanya dikenang Namanya dikenang Orang hebat Nah kita Kalau punya sifat pemaaf Itu sifatnya Allah Gak mungkin Sifat maaf itu Membuat kita terhina Mustahil Jadi Pandai-pandailah Memaafkan orang lain Dan Biasanya Kita memaafkan orang lain Biasanya orang akan Jadi malah sadar Kalau kesempatan lagi Yang lain Dan waktu Nanti kita bawakan lagi Beberapa cerita Betapa Orang-orang dulu itu Selalu memaafkan Orang-orang salihin Memaafkan Al-imam al-habib Abdullah bin alwi al-haddad Yang ratifnya dibaca Di mana-mana Ya Beliau dikira Haddad itu Tukang besi Bahasa Arab artinya itu Haddad tukang besi Beliau dikira tukang besi Padahal ulama besar Ada orang nanya Mana haddad tukang besi Orang nunjukin ke Habib Abdullah Habib Abdullah dengan Dengan senang aja Oh iya disini Saya benerin nih Besinya saya benerin Saya rapiin Gak terus Lu gak tau gue siapa loh Oh Gue kutuk jadi tikus loh Gak Gak begitu Maafin aja Oh iya Dia gak tau Ya disini baik Saya kerjain Saya kerjakan Apa yang Kamu minta Itu kan indah Indah Sehingga sekali lagi Maafkan Khudil afu Ambillah sifat maaf itu Siapa orang Memaafkan orang lain Allah Akan memaafkan dia Sifat maafkan orang lain Sifat maafkan orang lain Sifat maafkan orang lain